full jampir full juga itu masih ada beberapa unit lagi ini penumpangnya ramai guys yang siap berangkat menuju ke Sumatera ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai lagi di channel Maji Vlog sekarang saya berada di Rumaga 3 Pelabuhan Merak guys melaporkan langsung dari Rumaga 3 Pelabuhan Merak untuk kendaraan unit pribadi kendaraan mobil pribadi masih terpantau ramai ya dari eh di Pelabuhan Merak guys di Rumaga 3 Pelabuhan Meraknya terpantau ramai di parkiran area parkiran Rumaga 3 masih terpantau ramai dan di sebelah sana ada tol gate atau timbangan yang siap masuk juga kendaraan pribadinya guys apabila di setiap Rumaga sudah mulai supi nanti yang di sebelah sana sudah mulai dimajuin ya tampungannya ya ini masih berlangsung ya proses pemuatan kendaraannya untuk kapal LS Elisa di bagian upper-nya sudah full jampir full juga itu masih ada beberapa unit lagi ini penumpangnya ramai guys yang siap berangkat menuju ke Sumatera ya HPnya Rasa Elisa masih proses pemuatan kendaraan di bawah ya darah pribadi ada beberapa unit bis juga tadi yang siap masuk ya sudah masuk terima kasih penumpangnya guys full pokoknya muatan kendaraan pribadi ya juga sedikit informasi untuk kondisi cuaca terkini di Pelabuhan Merak guys Alhamdulillah masih terpantau normal kondisi angin arus dan juga alurnya masih tempatan normal ya dari termaga 3 Pelabuhan Merak ya apabila kapal LS Elisa penuh nanti akan disusul kapal daangnya dan di bagian depan ini dia maksudnya satu-satu guys satu jalur satu jalur supaya tidak ada keributan-keributan atau tidak ada apa-apa yang paling inilah ngalahkan gue itu kita lihat kembangannya di rumah ke-4 juga sama masih terdapat penumpukan kendaraan pribadi yang di di area parkirannya guys di rumah ke-4 Pelabuhan Merak guys Hai Rampira Pujar Jaya 88 yang siap melaksanakan proses pemuatan kendaraan ya ini nya lebaran guys untuk para pemudik tetap semangat jaga stamina juga kesehatan dan harap sabar ya karena memang ini seninya momennya guys momennya untuk bermacet-macetan lah ya tetap semangat yang penting bertemu keluarga di rumah untuk bertemu keluarga di rumah ya ini dari malam memang masih tempat ramai kita belum tahu kapan malam puncaknya sebagian sudah ada yang dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan ya guys untuk kendaraan pribadi ini sudah hari kemarin sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan pribadi gabung sama kendaraan bermotor guys ngamuk dia tadi ngamuk dia tadi guys karena tadi ada antrian yang nyerobot dari sebelah sana langsung ngegas aja nggak mikir-mikir panjang lagi dia langsung ngegas dihalau lah sama petugas operasional maksudnya apa supaya tidak ada iri-irian guys karena satu jalur satu jalur diambilnya ya diambilnya itu satu jalur satu jalur kalau sampai ngedelet ke belakang nanti yang dari belakang atau yang baru datang dia udah masuk kapal duluan makanya diambilnya satu jalur satu jalur guys supaya adil lah juga proses pemuatannya itu satu mobil-mobil maksudnya jadi biar nggak drop sekaligus guys di pelabuhan Ciwandan pada tanggal 8 ini guys tanggal 8 sampai tanggal 9 ya untuk yang mau ke arah pelabuhan panjang ya mau ke pelabuhan panjang itu bisa naik KMP panorama nusantara guys dia tanggal 8 dan juga tanggal 9 ya KMP panorama itu berlayar menuju pelabuhan Ciwandan panjang untuk KMP panorama nusantaranya guys adanya di jam di jam berapa ya jam 4 kalau nggak salah gitu oke lupa saya guys di tanggal 8 dan juga tanggal 9 ada KMP panorama nusantara yang siap berlayar dari pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan panjang guys untuk KMP panorama nusantaranya ya ini sudah hampir full ya sepertinya KMP ALS alisanya guys di depan tinggal nunggu yang di depan itu masuk apakah betul full kendaraannya untuk KMP ALS alisanya guys ini tadi pagi sih saya pas mau masuk ke pelabuhan dan masih terpantau lumayan padat di jalan raya ini guys arah pelabuhannya ya masih lumayan padat karena memang di sebelah sini di remaganya juga masih terjadi penumpukan kendaraan ya padahal sudah diberlakukan sistem TBB dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan bakaunya Lampung itu tidak di apa diberlakukan kapal-kapal CTB guys begitu muat dari pelabuhan Merak nanti di pelabuhan bakaunya sandar terus bongkar langsung berangkat lagi gitu jadi tidak ada muat di pelabuhan bakaunya sebagian kapal maka ada yang diberlakukan seperti itu guys supaya melerai kemacetan yang ada di pelabuhan Merak benar-benar seperti itu makanya diberlakukan sistem TBB tiba bongkar berangkat sebagian juga untuk kendaraan pribadi dari kemarin ya dari kemarin sudah dialihkan ke pelabuhan Ciwandan agar tidak terlalu macet ya sedikitnya bisa mengurai lah kemacetan yang ada di pelabuhan Merak ya dari pintu tol sampai sebelum keluar tol malah ya macetnya jauh lagi guys macetannya saya dapat 10 km katanya dari pintu tol rumah kedua masih untuk ramai juga ya cuman siapa tahu siang hari ini sudah mulai eh redak ya untuk kendaraan kendaraan pemudiknya karena memang wah bener-bener membludak guys mungkin ya mungkin mungkin di luar dari eh prediksi lah ya mungkin luar dari prediksi atau bagaimana juga kurang paham karena memang sangat-sangat membludak guys untuk 2024 ini ya kendaraan-kendaraan yang ingin menyebrang yang ingin mudik ada berapa unit kendaraan yang jutaan lah bisa ya atau ribu jutaan lah guys ya kendarannya siap mudik di tahun 2024 ini makanya tidak terbendung sebelumnya tidak terbendung tapi ini masih diusahakan semoga eh terbendung sebelumnya sudah ada juga ya ini kendaraan truk-truk eh ekspedisi itu memang masih di pelabuhan Merak ya logistik kendaraan truk logistik memang dia masuknya ke pelabuhan Merak ya juga ada teman-teman nih ada teman-teman juga yang bertanya ke saya di kolom komentar kok suling ya apa udah penuh guys untuk apa lelisannya suling ya guys teman-teman juga banyak yang bertanya di kolom komentar bang kalau saya sudah beli tiket tapi tiketnya di tanggal 10 misalkan ya di tanggal 10 apakah saya sudah bisa masuk ke pelabuhan untuk nyebrang gitu kan jawabannya bisa teman-teman yang penting di tangan teman-teman itu sudah mempunyai tiket untuk menyebrang menyebrang dari pelabuhan Merak maupun pelabuhan bakau ini Lampung yang penting teman-teman sudah mempunyai tiket ya sudah mempunyai tiket untuk menyebrang teman-teman bisa masuk kok teman-teman bisa masuk di tanggal 8 tanggal 9 teman-teman bisa walaupun tidak sesuai dengan tanggalnya ya yang penting tiketnya jangan di scan dulu nanti di tol get kalau ya mungkin kalau kemacetan seperti ini ya mungkin kalau arus mudik seperti ini itu bisa toleransi walaupun jangka tiket itu batasnya dua jam guys bantai tiket itu dua jam ya untuk hangusnya ya jangka waktunya ya mungkin karena arus mudik seperti ini saya toleransi dah kalau untuk masalah seperti itu ya teman-teman begitu ya jawabannya jadi bisa ya teman-teman ya teman-teman mempunyai tiket di tanggal 10 terus ingin langsung menyebrang gitu di tanggal 8 atau 9 jadi jawabannya bisa teman-teman yang penting teman-teman sudah mempunyai tiket untuk menyebrang ya dari pelabuhan Merak maupun pelabuhan bakau ini Lampung dan jangan lupa juga teman-teman yang sudah menyebrang dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan bakau ini Lampung langsung sekalian juga teman-teman pesan tiketnya langsung teman-teman juga pesan tiketnya langsung tiket ke pulangannya supaya tidak ada lagi cerita-cerita kehabisan tiket nantinya teman-teman ya mungkin demikian dulu informasi langsung dari dermaga 3 pelabuhan Merak saya sudahi dulu guys untuk video kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak atas supportnya dan juga untuk teman-teman yang sedang mudik di tahun 2024 ini tetap semangat dan juga jaga kesehatan jaga stamina ya harap bersabar harap dimaklum karena memang ini lagi momen-momennya guys oke ya terima kasih banyak supportnya semuanya untuk yang baru bergabung jangan lupa di like comment and subscribe dan juga diaktikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan juga informasi mengenai arus mudik dan juga cuaca di pelabuhan Merakye thank you semuanya see you Assalamualaikum